Sekarang kita sedang berada di Peral, di sini pusat perayaan Imle kaum etnis Tionghoa di sini. Sebentar lagi kita akan meliput kegiatan pasar malam di Pekong di sini. Terima kasih telah menonton! Semua di sini ada kebutuhan sehari-hari, kebutuhan macam baju semua ya, dijual dengan roda murah untuk semua kalangan ya, tidak hanya untuk etnis Tionghoa. Tapi... Nah, ini nampak baik-baik, ini saya cincuabai. Boleh coba yang start ROR. Baik, cukup dicapai yang alipok. Boleh, boleh borong ya. Terima kasih telah menonton Ya, acara pasar 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 Imlek ini Ada di Kota Meral Di sini Buka selama perayaan Imlek Satu bulan lamanya Kalau yang mau ke sini Senang aja di Kabupaten Karimun Kecamatan Meral Dari Kota Balai sekitar Lima menit atau bisa ditempu Dengan angkot Setiap hari ada Dan di sini rame pada saat Menjelang mahrib sampai Pukul 10 malam Kemunggulan di sini Kita bisa menemukan Berbagai macam perenak-perenak Imlek Budaya atau Kebiasaan orang Pionghoa di sini Kemudian selain itu Aksesnya mudah sekali ya Dari Meral ke Balai Cukup lima menit Ya, letaknya Bazar Meral ini ada Di Kecamatan Meral Kalau dari Balai Kita Menuju Akses ke sini Sangat senang ya Sangat mudah Kalau dari Batam Cukup menggunakan Ferry dari Skupang Harbor Bay Bisa langsung ke Tanjung Balai Karimun Kemudian dari Tanjung Balai Kalimun Naik Angkot ke Meral Kalau dari Tanjung Batu Cukup naik Ferry juga Dari Tanjung Batu Karimunnya Kemudian dari Malaysia Singapura Juga tak terlalu jauh Dan sebentar saja Satu jam Sudah bisa sampai Di daerah ini Jadi aksesnya sangat mudah Sangat banyak transportasinya Kemudian Banyak ramai Ya Tiap hari Holidai Atau hari-hari biasa Mudah dijangkau Dan transportasinya mudah Kemudian Ya Di lokasi ini Kita bisa menemukan Sekali Macam-macam makanan Ya Makanan China Yang halal tentunya Yang jarang kita temukan Saat hari-hari biasa Jadi hanya ada di sini Hanya di pasar ini Ya Kuliner khas Tionghoa Di daerah Meral Kita bisa mencoba Merasakannya Namanya saya lupa Cuman Banyak sekali di sini lah Tadi saya coba Rasanya enak ya Dan Pasti tenang aja Itu halal Jadi semua Keunggulannya di sini Bisa menemukan Makanan Atau badan benda Yang jarang kita temukan Selain saat Hari Imlek